Pada tahun lalu kita telah mengulas tema yang sama, namun kali ini nampaknya memang masih banyak lagi serial dan movie tokusatsu klasik yang jarang diketahui orang, bahkan nyaris terlupakan. Akan tetapi semua memang sangat masuk akal, karena mengingat usia seris atau movie tokusatsu yang akan diketahui ini sudah berusia puluhan tahun, sehingga generasi-generasi terkini sudah jarang mengetahui bahwa ada tokusatsu keren yang pernah sangat ngetop pada eranya. Mau tau apa saja? Mari kita simak 10 tokusatsu terlupakan bagian kedua versi TokuFacts Indonesia. Gekokamen Gekokamen atau seri yang disebut sebagai Moonlight Mass adalah serial tokusatsu hitam putih yang merupakan adaptasi dari manga dan anime yang berjudul serupa karya Kohan Kawauchi. Disiarkan sejak tahun 1958 hingga 1959 di TBS, menjadikan Gekokamen sebagai serial televisi tokusatsu pertama di Jepang. Setelah Godzilla Film Series, karya Suburaya yang hanya berfokus pada film layar lebar bioskop saja, dikonsepkan sebagai pahlawan dengan kostum ketat berwarna putih, berkaca mata hitam, sarung tangan kuning, berjubah, dan sorban ala India atau Timur Tengah. Serta bersenjatakan cambuk dan dua pistol, shuriken, dan juga bumerang berbentuk bulan sabit. Gekokamen juga mengendari sepeda motor sebagai ciri khas yang kemudian menginspirasi banyak pahlawan super tokusatsu lainnya, termasuk Kamen Rider Series. Identitas Gekokamen pun sangat rahasia, bahkan dalam credits opening, Gekokamen diperankan oleh aktor yang dirahasiakan dan hanya bertuliskan tanda tanya. Walaupun penonton tahu bahwa pahlawan rahasia tersebut adalah tokoh detektif Juro Iwai, yang selalu menghilang saat keadaan genting sebelum sang pahlawan bersorban tersebut muncul. Sayangnya serial ini dihentikan penayangannya pada Juli 1959 sejak sebuah kasus kematian seorang anak yang mencoba menirukan gaya bertarung sang Gekokamen. Menjadikan serial ini sangat kontroversial pada saat itu. Namun meskipun demikian ending dari kisah pahlawan putih ini akhirnya disiarkan di TV Jepang 13 tahun setelahnya. Nanairo Kamen Setelah penghentian penayangan Gekokamen, akhirnya pada 1959, Kohan Kawauji membuat serial tokusatsu lain yang berjudul Nanairo Kamen atau sering disebut Seven Color Mask dalam bahasa Inggris. Tidak seperti prequelnya, Nanairo Kamen disiarkan di net atau sekarang kita kenal sebagai TV Asahi. Serial ini menjadi debut untuk aktor kawakan Sony Chiba di dunia seni peran yang saat itu masih berusia 19 tahun. Chiba bermain sebagai tokoh utama, yang di detektif kota roran, yang Nanairo Kamen. Walaupun pada episode ke-32, peran tersebut digantikan oleh aktor yang bernama Susumu Namijima. Dalam judul baru yang disebut Atarasi Nanairo Kamen. Tokoh kota roran sendiri merupakan seorang detektif yang ahli dalam penyamaran, dan mampu beraksi dalam tujuh kepribadian yang berbeda. Itulah yang kemudian membuatnya menjadi Nanairo Kamen, alter ego dari Ran, yang mengenangkan kopeng emas, berpakaian putih, serta bersenjatakan pistol, demi memberantas kejahatan tanpa diketahui oleh rakan-rakannya satu pun. Serial ini pun meraih tanggapan positif dari penonton kali itu, setelah keterpurukan serial Gekokamen yang harus dihentikan penayangannya. Nanairo Kamen memberikan kenangan bagi generasi akhir 50-an, serta mampu memberi warna berbeda dalam dunia pertelevisian, walaupun saat itu masih berformat hitam putih. Meskipun sudah sangat jarang yang mengingat serial ini, namun Nanairo Kamen adalah gerbang bagi nama besar Sonichiba, yang kemudian menjelmam jadi aktor legendaris di Jepang. Messenger of All Law Arano Shisha atau dalam judul internasional disebut Messenger of All Law, merupakan tokoh satu hitam putih yang sejatinya adalah season baru setelah kesuksesan Gekokamen dan juga Nanairo Kamen, masih dibintangi oleh Sonichiba dan disiarkan pada 1960 dengan jumlah 26 episode sepanjang penayangannya. Mungkin Anda juga bertanya-tanya perihal judul serial ini yang terdengar sangat unik. Ya, pemilihan judul tersebut terinspirasi dari pengalaman religius sang kreator, yaitu Kohan Kawawuchi, yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 1959, setahun sebelum serial ini mengudara. Maka dari itu, serial Messenger of All Law merupakan serial tokoh satu bernuansa islami pertama di Jepang, berlatarkan di sebuah kerajaan fiktif bernama Kabayan Kingdom di daratan timur tengah. Tapi bukan Kabayan Sunda yang itu atuh. Nama kerajaan Kabayan sendiri diambil dari Kabaya Food Corporation yang menjadi sponsor utama dalam serial ini. Di kerajaan tersebut, sang pangeran Kokonat dan putri Mami yang merupakan putra dan putri kerajaan tersebut sedang berkelana menjadi harta karun merbekalkan sebuah peta. Perjalanannya kemudian dihadang oleh Crimson Lizard Gang yang juga menginginkan harta tersebut. Dari situlah mereka bertemu dengan pahlawan berpakaian putih bersorban yang disebut Messenger of All Law yang identitas aslinya adalah detektif swasta dari Jepang bernama Goro Narumi. Sama seperti dua pendahulunya, serial yang satu ini memang kental dengan nuansa kostum yang bertema timur tengah. Walaupun sayang sekali kurang banyak penonton yang mengingat serial ini, di samping karena memang sudah sangat lama, Messenger of All Law belum pernah disiarkan ulang di TV Jepang setelah penayangan serial tersebut tamat. Namun pernah beberapa kali diangkat ke versi manga yang beredar di majalah Adventure King dan juga Tan Kabon pada tahun 2010. Seigi no Shindoru Conderman Serial ini masih merupakan karya Kohan Kawachi seperti tiga segment sebelumnya, masih dengan nuansa timur tengah walaupun sudah berformat warna. Karena disiarkan pada tahun 1975, di mana teknologi perangkat televisi berwarna sudah mulai berkembang pada saat itu. Serial Conderman disiarkan sebanyak 24 episode dengan durasi 30 menitan di tiap episodenya. Plot yang disuguhkan pun tidak jauh dari kepolisian, detektif dan juga gangster, di mana Toko Mitsuya Isshin mendedikasikan diri sebagai pahlawan putih berjubah merah yang disebut Conderman demi membasmi kejahatan dan sidikat kriminal yang berwujud monster yang berbasis di New York. Tujuan kelompok tersebut ialah menyebar kekacauan dalam polusi yang dapat menghancurkan lingkungan hidup. Jadi tujuan Conderman adalah mencegah terjadinya hal tersebut. Sangat kelisah namun juga memiliki pesan moral yang luar biasa, bahkan jauh sebelum merebaknya isu global warming di era sekarang. Walaupun harus diakui, memang tidak banyak dari pecita Toko Satu yang mengetahui keberadaan serial ini. Karena pada saat yang bersamaan, Super Sentai Series juga menyita perhatian penonton sejak debut Himitsu Sentai Goranger. Bahkan Ultra Series dan Kamen Rider Series yang sudah lebih dulu ada beberapa tahun sebelumnya turut mengambil bagian dalam popularitas. Conderman kini hanya menjadi sebuah catatan kecil yang kurang diingat oleh orang. Lady Battle Cop Lompat ke tahun 1990, di era tersebut ada sebuah film Toko Satu yang nampaknya kurang banyak dikenal oleh para fans. Dialah Lady Battle Cop, sebuah film produksi Toy Company yang beredar dalam bentuk V-cinema. Film tersebut mengambil elemen dari Robocop dan juga Kidokei Jijiban yang sudah lebih dulu populer di tahun sebelumnya. Kostum Lady Battle Cop didesain oleh Keita Amemiya yang namanya sudah sangat populer di dunia Tokusatsu. Sesuai judulnya, tokoh utama dalam serial ini adalah wanita yang bernama Kaoru Miko Shiba, seorang mantan petenis wanita profesional yang kemudian muncul secara misterius sebagai cyborg bernama Lady Battle Cop. Ia mendedikasikan diri sebagai polisi robotik untuk menghalau kejahatan dari tim Phantom yang mengacaukan sisi kota Tokyo lewat kriminalitas yang meraja lela. Uniknya film ini dijanjikan akan dibuat sequelnya. Hal tersebut juga dipertegas dari tulisan di akhir film yang berbunyi di Battle Continues. Akan tetapi, sampai saat ini tidak pernah ada sequel, bahkan kabar mengenai rencana penggarapan lanjutan dari film tersebut, tidak ada yang tahu pasti mengapa. Yang jelas, semenjak film ini berformat V-cinema, tidak banyak fans yang mengetahui atau paling tidak mendengar soal keberadaan Lady Battle Cop, terutama untuk yang berada di luar Jepang. Kebanyakan dari kita baru mengetahuinya setelah era internet seperti sekarang. Ganbarei Robocon Jauh sebelum bi-robo kabutaku yang pernah sangat populer di tanah air beberapa tahun yang lalu. Robot merah ini mungkin jadi nenek moyang konsep unik tersebut. Ganbarei Robocon adalah tokusatsu komedi karya Sotaro Ishinomori yang tayang sejak 1974 hingga 1977 sebanyak 118 episode di TV Asahi Jepang. Bercerita tentang sebuah robot lucu yang bernama Robocon yang merupakan siswa dari Robot Guns Academy di mana tujuan mereka adalah mengirim para siswa robotiknya demi membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Robocon adalah tipikal robot yang ceroboh dan seringkali membuat kekacauan. Jadi plot series ini lebih condong pada bagaimana Robocon berusaha membangun citra yang baik di mata manusia serta demi mendapatkan nilai bagus di sekolahnya. Serial ini kemudian di remake pada tahun 1999 dengan judul Moero Robocon dengan eksekusi yang lebih modern namun tetap dengan formula serta nuansa yang sama. Bahkan dua versi Robocon 70-an dan 90-an tersebut dipertemukan dalam satu film crossover yang berjudul Moero Robocon vs Genbare Robocon. Meskipun sempat termakan zaman dan nyaris terlupakan namun konsep tokusatsu robot yang bernuansa ringan dan penuh keceriaan tersebut banyak menginspirasi serial-serial setelahnya. Robot Hachan Sama seperti Robocon Serial ini menyuguhkan tema serupa yaitu robot berperawakan lucu yang hidup di tengah manusia biasa. Robot Hachan disiarkan sejak 1981 hingga 1982 sebanyak 52 episode. Hasil kreasi dari Sotaro Ishinomori dan diproduksi oleh Toy Company. Misah dimulai saat seorang anak bernama Takeru Haruno bertemu dengan sebuah robot bernama Hachan yang tengah berada dalam pengejaran seorang pria yang berniat untuk memongkar robot yang melanggar hukum. Singkatnya, inti cerita seris ini adalah upaya Takeru dan Hachan yang berusaha kabur dan berlindung dari kejaran penjahat tersebut. Sangat kelisah namun tetap menarik apalagi disuguhkan dengan nuansa yang ringan serta mudah ditangkap oleh anak-anak. Tidak ada suguhan action yang menegangkan ataupun berbahaya. Semuanya benar-benar disuguhkan dengan plot yang sesuai dengan selera anak di bawah umur pada saat itu. Meskipun gambar-gambar robot Hachan banyak tersebar di internet namun masih banyak di antara kita yang tidak familiar dengan keberadaan seris ini. Bahkan masih ada yang mengira bahwa Hachan adalah bagian dari seri Robocon padahal sebenarnya mereka berasal dari dua seris yang berbeda. Rainbow Man Kembali ke era 70-an Rainbow Man adalah tokusatsu klasik karya Kohan Kawauchi sama seperti tiga segmen pertama yang telah kita bahas. Berbeda dengan sebelumnya yang merupakan produksi Toy Company Rainbow Man kali ini diproduksi oleh Toho yang terkenal dalam memproduksi Godzilla film seris. Rainbow Man sendiri disiarkan di TV Asahi pada 1973 yang seluruhnya berjumlah 52 episode. Berfokus pada tokoh utama yang bernama Takeshi Yamato seorang penggulat profesional yang berguru ke negara India pada seorang master yoga bernama Devadata. Devadata kemudian menganugerahi kekuatan pada Yamato untuk dapat berubah menjadi tujuh bentuk pahlawan yang berdasarkan elemen-elemen di bumi. Yamato sebagai Rainbow Man kemudian harus berhadapan dengan Dai Dai Gang yang merupakan sindikat kejahatan mantan veteran perang dunia kedua yang berusaha menuntut balas pada Jepang dan menggunakan tentara elit bayaran, penyihir, dan juga cyborg sebagai utusan mereka. Serial ini menyuguhkan konsep baru yaitu Changing Form konsep yang kemudian populer di Kamen Rider series pada era milenium baru. Artinya Rainbow Man adalah peloper tokusatsu dengan konsep tersebut. Sayangnya masih banyak orang-orang di luar Jepang yang kurang mengenal serial klasik yang satu ini. Karena memang serial ini jarang disiarkan di berbagai negara dan baru diketahui paling tidak setelah era internet seperti sekarang. Tetsujin Tiger 7 Tiger 7 adalah tokusatsu produksi P-Production pada 1973 sebanyak 26 episode di Fuji TV. Konsepnya mirip dengan Lion Maru yang pernah kita ulas di video part pertama. Dengan mengangkat konsep pahlawan manusia setengah hewan namun berbeda dengan Lion Maru yang berlatar di era ninja kuno. Tiger 7 berlatar di era modern dengan perangkat senjatanya yang sesuai dengan era tersebut. Berkisah tentang tokoh utama bernama Takigawa Go yang dapat berubah menjadi manusia berkepala harimau dengan menggunakan kalung berkekuatan mistis. Go berubah dengan mengucapkan mantra Tiger Spark serta mengendari motor Suzuki yang ditenagai oleh Rocket Booster. Motor tersebut juga dapat berubah menjadi mode Spike Go yang dapat dipanggil kapanpun dan dimanapun saat Go membutuhkannya. Tetsujin Tiger 7 disebut-sebut sebagai upaya P-Production untuk penyaingi Kamen Rider series yang sedang naik daun pada saat itu. Bahkan mereka pun sampai menggandeng seorang oposer musik bernama Sunsuke Kikuchi yang pernah bekerja di Kamen Rider series untuk menggarap musik bagi serial tersebut. Sayangnya meskipun demikian Tiger 7 kurang dikenal oleh penonton pada kala itu. Bayang-bayang Kamen Rider series nampaknya terlalu kuat dan juga mendunia sehingga mampu menutupi keberadaan sang manusia harimau yang satu ini. Maka dari itu tidak banyak orang yang mengingat bahkan mengetahui tentang Tiger 7. Dan yang terakhir ini masih dari P-Production dimana merupakan season setelah Tiger 7 berakhir. Dengan judul Danjin Saburger serial ini ditanyakan pada 1974 di Fuji TV sebanyak 52 episode dengan menggandeng aktor Akira Yamaguchi yang kita kenal sebagai Joji Yuki Sang Rider Man di serial Kamen Rider V3. P-Production sepertinya bisa dibilang sebagai pihak yang paling sirik dengan kesuksesan Kamen Rider series dan berusaha melampauinya dengan berbagai cara. Berkisah tentang agen bernama Yutaka Daimon yang kembali ke Jepang setelah mengetahui ayahnya telah dibunuh oleh Dr. Akunomia pemimpin dari geng kriminal yang disebut Sigma. Ia kemudian menemukan robot warisan dari sang ayah anda yang disebut Denjin Saburger. Robot tersebut hanya merespon suara dari Yutaka dan mampu bertarung serta berubah menjadi sepeda motor sehingga Saburger sama sekali tidak mempunyai personality dan hanya bergerak berdasarkan perintah dari Yutaka saja. Mereka berdua kemudian berjuang mengalahkan geng Sigma dan memencahkan misteri kematian sang ayah. Series ini sempat terlupakan sekian lama walaupun pada tahun 2011 dibuatlah versi remake layar lebar yang berjudul Karate Robot Zaborger. Meskipun begitu tetap tidak banyak penonton luar Jepang terlebih generasi muda saat ini yang mengenal seri tersebut. Di samping sudah terlalu lama serial Denjin Saburger tidak banyak didistribusikan ke luar Jepang. Sekian ulasan dari Tokofex Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata salam Tokofex Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.